hai hai guys welcome to channel nsd di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan par sebelumnya dan untuk story kali ini akan memasuki cat part 3 yang berjudul utusan Tuhan bagaimana cara jb mengalahkan noin dan siri jama dewa apa yang akan mereka dapatkan nantinya oke dan begitu berikut pembahasan like novel Arfretta volume 6 part 2 untuk kawal cerita dimulai dari kejadian setelah Hajime berhasil menyelamatkan Naiko dan sekarang mereka berdua berhadapan langsung dengan noin yang merupakan utusan Tuhan dan berniat memusnahkan Hajime di petarungan tersebut noin menembakkan bulu-bulu sahibnya dengan kecepatan yang sangat tinggi di samping itu juga Hajime menembakkan senjatanya dan terus menghindar serangan tersebut Hajime tidak bisa menghabiskan serangan dari noin karena bisa saja dia mengincar Aiko yang berada di sisinya meskipun bertarung sambil membawa Aiko namun itu adalah satu-satunya cara dia untuk menyelamatkannya sekaligus melindunginya untungnya dia tidak harus menjaga Aiko terlalu lama sebab Tuhan saat ini sedang dalam perjalanan ke lokasi mereka kemudian Hajime menembak sembilan bulu dengan senjatanya lalu berbalik ke Aiko dan mengatakan jika Tio yang merupakan temannya akan datang untuk membawanya ke tempat yang aman sehingga dia bisa membunuh noin tanpa halangan apapun Aiko yang mendengar perkataan tersebut merasa jika dia merupakan beban bagi Hajime sehingga dia menyetujui saran tersebut noin yang melihat Hajime dan Aiko berbicara satu sama lain beranggapan jika Hajime telah meremehkan dirinya dan tidak bertarung dengan serius seketika itu Hajime terkejut ketika berlengar suruh noin tepat di sebelahnya Hajime sedar langsung menembakkan senapan ke arah noin namun noin mengangkat salah satu pedangnya untuk memblokir serangan Hajime saat dan menggunakan pedang kedua untuk mengadang serangan sebelumnya kecepatan ayunan senjatanya begitu cepat sehingga Aiko banget tidak bisa melihatnya dengan jelas kemudian Hajime menyuruh Aiko untuk berhenti membuat suara yang lucu di tengah pertarungan sebab cerita aneh Aiko mengganggu konsentrasinya dalam pertarungan yang serius gangguan sedikit saja bisa membuat dirinya itu terbunuh setelah itu noin mengapakan sahamnya lagi dan melapaskan retatan bulu lainnya namun kali ini mereka tidak mengarah ke Hajime sebaliknya mereka berkumpul di depan noin dan menyusun formasi hiri yang aneh Hajime sadar jika noin ingin membuat lingkaran sihir noin menatap ke Hajime melalui lingkaran sihir perak yang bersinar setelah membuat formasi hir dia mengucapkan mantra hellfire tsunami saat itu juga mantra tersebut membuat sebuah tsunami yang sangatlah besar namun tsunami itu bukan berupa air melainkan api aiko menit serangan tersebut menatap ke Hajime berharap dia punya sebuah rencana namun Hajime terlihat putus asa sambil mencoba mencari inti mantra tersebut selama dia bisa menemukan dan menembaknya tsunami itu akan menghilang karena Hajime tidak menemukan inti mantra tersebut tsunami itu menelan Hajime dan aiko siapapun yang melihat kejadian tersebut pasti yakin mereka telah mati tsunami membentang beberapa ratus meter seharusnya tidak meninggalkan tubuh mereka mantra noin akhirnya telah berakhir namun di depannya berdiri Hajime dan aiko di sekitarnya ada 4 crossbit yang membentuk piramida di sekitar Hajime aiko melihat pengalang yang telah menyelamatkan hidupnya dari serangan noin namun disama itu non sudah mempersiapkan serangan selanjutnya kali ini dia mengirim beberapa bulu ke Hajime sementara dia membuat lebih dari 100 lingkaran sihir sekaligus HCP menembak bahwa pengalang barunya mungkin bisa menerima serangan tersebut tetapi jika dia tetap bertahan itu justru akan membuatnya dirugikan terutama karena dia tidak yakin apakah mereka bisa dia bertahan hidup dari serangan noin terus-menerus karena Hajime menggunakan korespinnya untuk melindungi dirinya dia tidak bisa menembakkan senjatanya maka Hajime mengembalikan pengalang dan beri siap untuk melarikan diri seharusnya jarak sampai Tio tiba ke tempatnya kemudian saat Hajime ingin menjaga jarak tiba-tiba dia mendengar sebuah nyanyian dari balik gereja yang berada di Defend Mountain ternyata suara itu berasal dari istar yang dikelingi oleh pasukan uskup dan kesatria Templar para suku berpegangan tangan dalam mikaran besar dan menyanyikan sebuah dua HCP dinaiko berdengar nyanyi antara sebut merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh mereka kekuatan dan mana mereka juga tiba-tiba berkurang seolah-olah energi mereka terus habis selain itu motif cahaya mulai melangkat pada diri mereka dan membuat sulit untuk bergerak kemudian Hajime mengatakan menurutnya nyanyian itu seperti sihir debuff dan tinggal istar melihat salah satu utusan Tuhan sedang bertampur dan mengumpulkan semua pinggutnya untuk membantu Noin Himne of Ruin adalah mantra kuat yang membantikan gerakan target dan melambatkan kekuatan mereka matra itu hanya diaktifkan oleh beberapa uskup yang bernyanyi bersama-sama dan itu adalah kartu turf gereja suci Hajime mencoba memperkuat kekuatannya dengan cadangan mana yang dimilikinya dan terus menghindari serangan Noin namun menggerakannya hanya hampir tidak seperti sebelumnya ditambah lagi serangan Noin terlalu kuat baginya untuk menakis dalam kondisi yang lemah kemudian Hajime melihat Noin mendekat untuk melakukan serangan selanjutnya dia tahu tubuhnya yang lemah tidak akan bisa bergerak dalam waktu yang lama jadi dia menggunakan salah satu kursuitnya untuk dijadikan sebagai tambahnya dan sisanya digunakan untuk menyerang yang Noin dari kedua sisinya Noin menghindar kursuit Hajime tanpa mengurangi kecepatannya kemudian dia mengarahkan pedang pertamanya ke kursuit dan digunakan Hajime sebagai preside Noin menatap Hajime dan menjelaskan bahwa ini akan menjadi air bagi mereka berdua namun Hajime belum menyerah begitu saja dia tahu dia harus berkorban jika dia ingin Aiko tetap hidup jadi dia siap untuk terluka Hajime berencara menggunakan limit breaknya sebelum Tio sampai di tempatnya saat Noin mengangkat pedangnya tiba-tiba seberkat cahaya hitam berdekat ke arah Noin itu adalah nafas laga Tio cahaya hitam yang bisa membakar apapun karena Noin tidak punya waktu untuk menghindar jadi dia menggunakan sahamnya untuk melindungi dirinya dan membuat dia terpental hingga ke menara katedral para skup dan kesatria istar berseru dengan putus asa ketika melihat Noin terpental sangat jauh disabatnya itu Hajime langsung menembakkan orkan keluar dari terhasil Werosnya langsung menembakkan kedua belas ludal ke istar dan para pengikutnya akhirnya Hajime bisa tercium laga karena Tio telah tiba dan bisa berterima kasih kepadanya Tio mendengar itu tercium sebentar tetapi kemudian eksperisinya menjadi suram lagi menurutnya Hajime tampak kesulitan menghadapi musuhnya karena Tio telah datang tepat waktu ke tempat Hajime dia meminta tamparan di seluruh tubuhnya sebagai hadiahnya Hajime mendengar permintaan tersebut akan memikirkannya kembali asalkan Tio bisa membawa Aiko dengan selamat sampai tujuan kemudian Aiko menaiki punggung Tio dalam bentuk naganya sambil menatap Hajime dengan cemas pada situasi saat ini siapapun dapat melihat jika Aiko mengkhawatirkan muridnya tetapi itu lebih terlihat seperti Aiko mengkhawatirkan Hajime yang dicintainya saat itu penara terlihat mulai runtuh dan Noin muncul dari runtuhan tersebut dan sama sekali tidak terluka kemudian mengepakkan sapi rakyat yang terbang sekali lagi ke langit tampaknya serahan Tio tidak dapat menembus pertahanan Noin sekalipun saat Hajime menyuruh untuk pergi Tio mengatakan akan datang membantu Hajime jika dia berhasil membawa Aiko ke tempat dia aman sehingga dia bisa mengatasi para pengikut gereja yang nantinya berniat membantu Noin Tio sudah menunggu bahwa mereka yang telah melemahkan Hajime dia menata marah pada pendeta yang masih hidup sementara itu Hajime tersium dan setuju dasaran tersebut setelah itu Tio bertujuan membawa Aiko ke istana Heleng namun ketika Tio ingin mengarah ke ibu kota tiba-tiba Aiko meminta Tio untuk ikut bersamanya mengalahkan istar dan para pengikutnya karena menurutnya jika mereka tidak cepat mengalahkan istar maka Hajime tidak akan bisa menang menurutnya Hajime telah melukai jumlah besar oskop tetapi mereka sudah mulai berkumpul kembali dan bekerjasama untuk bangun penghalang dan bersiap untuk melanjutkan nyanyian mereka lagi Tio juga ingin mengatikan mereka tetapi jika dia membuat Aiko dalam bahaya itu akan melanggar janjinya kemudian Tio bertanya ke Aiko apa yang bisa dilakukan untuk mengalahkan pihak gereja Aiko hanya bisa terdiam namun tiba-tiba dia memiliki sebuah ide dan setelah itu dia meneteskan dananya untuk membuat lingkaran sihir Aiko mengatakan meskipun dia tidak memiliki pengalaman bertempur sedangkan kemampuan sihirnya sama seperti muridnya jadi sedangkan dia bisa membantu Tio menggunakan sihirnya Tio mendengar itu tampak ragu pada awalnya namun setelah dia melihat Aiko yang menunjukkan tingkatnya dan menyerah dia memberikan Aiko untuk membantunya dan begitu Tio bersama Aiko menuju langsung ke katedral gereja suci dan mereka akan menghadap ratusan kesehatrian dan usgup yang merupakan tentara terkuat di dunia sekarang berpindah ke sisi Hajime begitu dia terbebas dari mantra gereja suci Hajime langsung mengaktifkan steel arm sekaligus menembakkan senapan shotgun lain dari sukunya untuk bercepat pukulannya Noen berburu-buru mengangkat pedang keduanya untuk memblokir pukulan Hajime namun meskipun dia memblokir pukulan tersebut serangan tersebut tetap membuat dia terpetal cukup jauh ke salah satu bangunan gereja suci kemudian Hajime menarik orkan keluar dari Tresueros dan menembakkan jumlah rudal padanya namun tampaknya Noen los dari serangan rudal dan melarikan diri ke lereng gunung setelah itu dia merapatkan saibnya dan melasat maju seperti meteor sambil menghindari rudal yang mengejarnya disampai itu Noen terus menembakkan bulu di belakangnya untuk menghancurkan sejumlah rudal selama beberapa saat setelahnya ada gandingan saat Hajime dan Noen saling bertetapkan satu saham lain kemudian Noen mengatakan seharusnya Hajime tidak membawa waktu cukup lama hanya untuk bertarung dengannya menurutnya hasil Rusia Hajime mengetikan iblis yang menyerang ibu kota saat ini Hajime menganggap perkataan Noen ada benar-benar juga tetapi menurut dia jika kerajaan Helek nantinya akan hancur maka artinya itu sudah ditakdirkan kemudian Hajime mengatakan jika Noen menganggap dia dapatnya menghalangi rencana mereka maka mudah saja Noen hanya perlu membawa dia kembali ke dunia asal mereka dan jika kerajaan hancur maka sisa pahlawan lainnya hanya akan membuktikan bahwa mereka bukanlah pion yang sangat berguna jadi Noen mungkin bisa mengirim mereka kembali sayangnya Noen menolak usulan tersebut menurutnya itu tidak sejalan dengan rencana masternya dan lagi pula masternya ingin Hajime mati di tangannya dan juga perawan tampaknya melakukan sesuatu yang menurut masternya itu menarik sehingga dia puas membiarkan para perlawan untuk tetap hidup Hajime tidak terjun dengan jambat tersebut sebelah mengingat kembali apa yang dikatakan Mildy Reisen kepadanya Hajime mengatakan jika para dewa sebenarnya adalah seorang penipu mendengar hal itu Noen melepaskan sejumlah serangan dan mengakhiri pemirsaan mereka disampai itu aura perak menyelimuti tubuh Noen dan dia terlihat seperti Hajime atau Kogi ketika menggunakan limit breaknya Noen bergerak sangat cepat sehingga Hajime tidak dapat mengikuti gerakannya kemudian Hajime mengaktifkan limit break dan bergeras maju ke arah Noen dan keduanya mulai melakukan pukulan pada jarak dekat Hajime dan Noen terus melakukan serangan satu sama lain menghindari dan bertukar pukulan satu sama lain mereka bertarung sampai batas maksimal kemampuan mereka tak lama setelah itu mereka berdua dipenuhi dengan luka kecil Hajime memiliki luka di seluruh tubuhnya sementara Noen memiliki lubang peluru di tubuhnya Hajime sadar sejak awal pertarungan cadangan mana Noen tidak turun sama sekali diselain limit break Hajime memiliki batas waktu meskipun cadangan mana Hajime sendiri sangatlah besar itu masih ada batasnya namun Noen tampaknya menerima mana yang tidak terbatas dari sumber yang tidak dia ketahui kemudian Hajime memeriksa dengan FV lainnya untuk mencari tahu sumber energi yang dimiliki oleh Noen saat itu dia bisa melihat kristal mana yang berisinar tepat di jantungnya berada seharusnya itu sumber mana dari Noen Hajime tahu pertarungan yang terlalu lama justru akan membuat dia akan kalah jadi dia mempertaruhkan segalanya pada serangan untuk menghancurkan inti kristal milik Noen dan begitu Hajime meluarkan semua core speednya dan menembakkan sumber serangan ke arah Noen dia tahu serangan tersebut juga akan membuatnya terluka namun dia sudah siap akan melihat itu seketika itu juga serangan tersebut membuat Noen terkajut dan menggunakan subnya untuk didungi dirinya sementara itu Hajime mengaktifkan Demon Skin dan dampak deseran menghantam tubuh Hajime dan Noen dampak deseran membenembus pertahanan Hajime dan membuatnya terluka parah namun di lain sesi Noen juga sangat menderita Saime tidak bisa melindungi dirinya lagi dan tubuhnya menerima luka yang lebih parah dari sebelumnya melalui dia Hajime ingin melakukan bunuh diri dengannya kemudian Hajime mengeluarkan senjata lagi dari Tresu Berosu dan meleparkan sebuah benda seperti cakram ke arah Noen benda itu tidak bersuara sambil melayang di udara dan benda itu nyaris tidak terlihat saat malam hari namun Noen dengan saatnya mengenakisnya ke samping dengan pendangnya dan berpikir itu hanyalah serangan yang sia-sia dari Hajime yang akan serah kalah tetapi kemudian Hajime mengeluarkan senjatanya dan mulai menembakannya ke samping masih pun Noen berada tepat di depannya peluru yang ditembak tiba-tiba muncul di kiri dan kanannya dengan semuanya mengarah ke kepalanya entah bagaimana peluru Hajime tepat mengenai Noen masih pun sebenarnya Hajime menembakkan senjatanya ke arah yang sama sekali berbeda Hajime mengambil kesempatan tersebut dan mengeluarkan lebih banyak artefak dari Tresu Berosu yang semuanya dikirimkan ke arah Noen di lain sisi Noen tidak bisa menghindar dari 10 atau lebih benda yang dilemparkan padanya jadi dia mencoba menghindarnya dalam pendangnya yang telah hancur apa yang Hajime melemparkan padanya adalah benda seperti batu yang dikitaria terdapat biji di setiap jasinya dan mulai itu memukus pedang Noen, langannya, dan kakinya lalu berhenti di tempatnya dan kebutuhan Hajime adalah menahannya di tempat selama beberapa detik sudah cukup untuk dia bisa mempersiapkan kartu turufnya Hajime tidak membiarkan pertorongan ini berlangsung lebih lama sehingga Hajime menarik sebuah meriam besar sepanjang 2 meter dari Tresu Berosnya dan itu seperti bunker yang digabungkan dengan senjata real gunnya saat itu juga Hajime mengaktifkan limit breaknya untuk memperkuat serangan meriam tersebut dan ketika Hajime menembakkan senjata meriamnya seketika itu gelombang cahaya seperti laser mengarah langsung tepat ke jantung Noen dan memancurkan sumber kehidupannya cahaya berlahan menghilang dari tubuhnya dan Noen telah jatuh ke lereng gunung yang berada di bawahnya kemudian Hajime menuju ke tempat Noen sambil mengerahkan senjatanya namun Hajime mencoba memastikannya sekali lagi menggunakan evi lainnya dan sekarang dia yakin jika Noen telah mati saat Hajime telah turun ke permukaan tanah tiba-tiba dia mendengar sebuah ledakan besar yang berasal dari katedral gereja suci dan sesaat setelah itu dia mendapatkan pesan telepati dari Tio yang menanyakan keadaan Hajime dan dia memberitahu juga dia baik-baik saja dan telah berhasil mengalahkan Noen karena Tio telah berhasil mengalahkan istan dan para pengikutnya dia meminta Hajime untuk datang menampai mereka berdua dan Hajime tidak keberatan akan hal itu kemudian Hajime bergegas ke tempat Tio dan dia melihat Tio dalam bentuk naganya yang terbang tidak jauh dari katedral gereja suci dan di bumi terdapat Aiko yang tampaknya terlihat panik saat setelah mereka bertemu kembali Tio memberitahu ke Hajime pada awalnya dia kira mereka berdua mungkin akan berhasil mengalahkan pihak gereja suci namun setelah dia melihat kemampuan dari Aiko yang mampu berkuat dampak serahan nafas naganya dia sadar jika Aiko selama berbahannya dengan Hajime Hajime mendengar hal itu masih juga kebingungan kemudian dia bertanya langsung pada Aiko apa yang sebenarnya dia lakukan Aiko mengatakan dia tahu jika penghalang yang melindungi dari pihak gereja suci sangatlah kuat sehingga dia memiliki ide untuk berkuat serangan dari Tio pada saat itu Aiko mencoba memikirkan cara terbaik untuk menembus penghalang tersebut dan dia menyadari jika dia memiliki skill untuk mengatasi situasi tersebut skill yang Aiko punya adalah fermentasi gunung itu diuni oleh orang-orang itu artinya ada banyak hal yang berada di sekitar Aiko untuk bisa difermentasikan meskipun itu adalah tortus setelah membuka tanah sebuah besar bahan tersebut termasuk bahan organik yang masih mengeluarkan gas yang mirip dengan metana ketika difermentasikan sehingga dia bisa membuat segala bahan organik yang berada di sekitarnya untuk diubah menjadi unsur gas yang mudah terbakar dan di saat itu juga Tio telah menggunakan sihir angin untuk membuat gasnya tidak menyebar setelah Aiko menciptakan gas yang mudah terbakar dan Tio mengembuskan nafas naganya dan berharap kombinasi itu akan cukup untuk menghasilkan penghalang gereja suci namun pada saat itu Aiko terkejut karena dampak dari serangan tersebut justru membunuh semua pengikut gereja suci Aiko mengingat kejadian tersebut sedikit kayak itu muntah kemudian Hajime mendekat dan meraih tangan Aiko setelah itu Aiko langsung memeluk Hajime dan mulai menangis Tio adalah orang yang sebenarnya membunuh para pengikut gereja suci jadi seuruhnya Aiko tidak menyalahkan dirinya sendiri tapi mereka tidak punya waktu untuk diskusi panjang akan hal itu jadi Tio memutuskan untuk menggunakan si restorasi untuk menyembuhkan Aiko meskipun wajah Aiko dipenuhi air mata ingus dan muntah Hajime sepertinya tidak terlalu keberatan dia dan santai mengelap handuk dan menatap wajah Aiko sampai sekarang Hajime hanya melihat Aiko sebagai gurunya tapi sekarang dia mencoba memikirkannya kembali bahwa Aiko mungkin saja telah jatuh cinta padanya beberapa saat setelahnya tiba-tiba Tio memberi peringatan ke Hajime bahwasannya dia melihat seorang yang tampak terlihat seperti hantu Hajime pikir ada yang berhasil selamat dari ledakan tersebut namun anehnya dia melihat pria botak berjubah putih yang menatap langsung ke arahnya saat pria itu melihat Hajime menatapnya dia berbalik dan melayang ke atas gunung seruntuhan dan tepat sebelum dia menghilang dari padangan dia berbalik dan menatap Hajime sekali lagi kemudian Tio bertanya ke Hajime apa yang harus mereka lakukan Hajime mengatakan sebenarnya dia ingin bertemu kembali dengan Yui dan Seha tetapi karena salah satu sihir kuno berada di sekitar Defend Mountain mungkin saja hantu itu ada hubungannya dengan labirin yang sekarang mereka cari dan begitu Hajime memutuskan untuk mengikuti hantu tersebut kemudian Tio terbang ke atas seruntuhan dan berubah kembali ke wujud manusianya disamping itu Hajime menghati pakaiannya yang sebelumnya telah kotor Hajime tidak punya banyak waktu jadi dia memutuskan untuk memberitahu pada Aiko jika dia harus ikut bersama dengannya yang mungkin saja nantinya ada sesuatu yang berbahaya saat memasuki labirin dan Aiko setuju akan ikut dengan Hajime perhantu itu tetap berada di depan mereka sambil mengantar Hajime dan nyalainya menuju labirin reruntuhan setelah sekitar 15 menit berjalan mereka tiba di tempat tujuan pria itu dia mendiam berbalik ke Hajime dan mendiri di tempat ketika mereka tiba di lokasi yang ditunjukkan reruntuhan di sekitarnya mulai melayang dan tanah di bawahnya mulai bersinar beberapa saat setelahnya mereka semua berdiri di sebuah ruangan yang tidak dikenali ruangan itu tidak terlalu besar dan ada lingkaran sihir di tengahnya sepertinya mereka telah diteleportasi langsung ke ujung labirin kemudian mereka berjalan ke lingkaran sihir Aiko yang melihat sekelilingnya jelas bingung dengan apa yang sedang terjadi mereka berdua selain setuju dan melangkah ke lingkaran sihir Hajime bersiap untuk yang terjadi ketika ia melangkah ke salah satu lingkaran sihir namun kali ini berbeda rasanya seperti beberapa ingatan masuk lebih jauh ke dalam otaknya dan itu membuat dia kesakitan mereka berdiri telah dinyatakan berhasil menaklukkan labirin tersebut dan mendapatkan sihir kuno yang bernama Shiro yang membuat mereka bisa campur tangan dengan jiwa orang lain Hajime mulai mengerti, sihir tersebut sama seperti Dambil D yang telah memindahkan jiwanya ke golem yang dia buat Aiko bercokok dan memeluk kepalanya itu adalah pertama kalinya dia merempatkan sihir kuno dan ingatan baru yang dia dapatkan membuat dia kebingungan kemudian Hajime berjalan ke meja terdekat dan mengambil buku di atasnya dia membalik halaman buku tersebut tampaknya itu adalah buku yang ditinggalkan oleh Laos Barn yang merupakan pecipta labirin itu ditulis mirip dengan jurnal Oscar Orkos buku itu berisik kehidupan Laos dengan para liberator dan apa yang dia lakukan semasa hidupnya karena Hajime tidak begitu berminat pada kehidupan para liberator ia membaca sekilas saja ulisan Laos Barn sama sekali tidak menarik baginya buku itu menyebutkan mengapa dia tidak meninggalkan jiwanya di dunia ini seperti dirukakan oleh Mildi dan apa yang harus dia teati tetapi Hajime melawatkan bagian-bagian itu pada akhirnya itu menjelaskan kondisi yang dibutuhkan untuk menarukan labirinnya pertama, mereka harus menaklukkan sidaknya dua labirin kedua, mereka perlu menantang ajaran para dewa dan ketiga, mereka harus mengalahkan seorang utusan dari dewa hanya dengan cara begitu, penampakan hatu Laos akan muncul dan memandu para penantang ke ujung labirin dengan kata lain, teman labirin ini adalah untuk menguji tekat penantang mereka perlu membutuhkan keinginan mereka untuk mengalahkan dewa yang tak terkalahkan Hajime mendukah bahwa jika mereka mengambil rutan normal melalui gunung mereka akan menghadapi jumlah uji-coba yang menguji tekat mereka sebagai besar peluduk asli dua ini akan kesulitan untuk mengenuhi perseratan dari Laos tetapi untuk Hajime dan yang lainnya mudah untuk menaklukkan labirin tersebut kemudian Hajime mengambil cekin Laos dan bukunya jadi mereka bertiga berjalan kembali ke link kerasir dan pada akhirnya mereka berhasil keluar dari labirin karena saat ini mereka telah berhasil menaklukkan labirin Hajime berencana bertemu dengan Yui dan Xia dan membawa mereka kembali ke lokasi labirin setelah itu mereka bertiga mulai menuruni gunung sambil melompat dari sisi tebing ke tebing lainnya Aiku berteriak sepanjang jalan, tetapi beka Jimmy dan Tio mengabekannya saat mereka mendarat dengan selamat, mereka bertiga melihat ibu kota yang dipenuhi dengan api tetapi prioritas pertama Hajime adalah menyelamatkan Naiko jadi dia mengembangkan perteriakan yang berada di sekitarnya dan menuju langsung ke istana untuk bertemu dengan Kaori dan Liliana namun saat mereka tiba di lokasi pertemuan Hajime menemukan tubuh Kaori yang terbaring mati di tanah dan sebuah pedang tertancap tepat di dadanya oke itulah pembahasan untuk part 2 kali ini like, share, and see you next time sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax